Bismillahirrahmanirrahim, jumpa lagi bersama saya Dati J Di video kali ini saya akan berbagi info mengenai perbedaan Hellstar Gen 2 dan Hellstar Gen 3 Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Hellstar Hellstar merupakan lampu strob yang digunakan oleh personel militer Sebagai penanda agar tidak terjadi friendly fire Atau tidak terjadi kesalahan menembak Sebagai penanda bahwa itu teman kita, bukan musuh Sehingga digunakanlah Hellstar agar tidak terjadi friendly fire Di sebelah kiri saya ini merupakan Hellstar Gen 2 Dan di sebelah kanan saya adalah Hellstar Gen 3 Perbedaan yang mencolok dari kedua Hellstar ini bisa dilihat dari bentuk fisiknya Teman-teman bisa perhatikan Ini dia Teman-teman bisa perhatikan Hellstar dipakai pada helm Khususnya helm Khususnya helm tactical Ditempel di bagian atas helm Agar teman dapat dengan mudah melihat pergerakan kita Ketika operasi militer Atau ketika menjalankan misi Kita bahas dulu Hellstar Gen 2 Hellstar Gen 2 menggunakan baterai CR123 Teman-teman bisa perhatikan Ini bagian penyimpanan baterainya Yang menggunakan Baterai CR123 Seperti ini teman-teman Teman-teman bisa perhatikan Di bagian sini ada tombol 0 1 2 Dan di bagian depan ada mode IR Dan mode lampu Nah teman-teman bisa perhatikan Nah ini mode lampu Lampunya berwarna hijau Teman-teman bisa perhatikan Seperti ini Kalau kita geser ke nomor 2 Dia akan kedap-kedip Seperti ini Nah ketika Mode nya kita geser Ke bagian IR Nah ini Ketika kita geser Ke angka 1 atau 2 Ini lampunya Tidak Kelihatannya tidak menyala Tetapi Bisa terlihat Jika kita menggunakan NVG Nike Vision Google Sehingga Lampu pada Hellstar Akan kelihatan Jika kita menggunakan mode IR Nah Saya lebih suka Menggunakan Mode lampu biasa Karena Berhubung Saya tidak punya NVG Jadi Kita menggunakan Mode lampu biasa saja Nah seperti ini teman-teman Oke Hellstar Banyak digunakan oleh Personil militer Khususnya Special Force Buat teman-teman Yang hobi Impresi Yang hobi Bermain airsoft Teman-teman bisa Memilih Hellstar Gen 2 Atau Gen 3 Tinggal Teman-teman Sesuaikan saja Mau Impresi Apa yang digunakan Ya Selanjutnya Kita akan Membahas Hellstar Gen 3 Modelnya Hampir sama Dengan Hellstar Gen 2 Tetapi Ukurannya Lebih Lebar Dan Lebih Padat Sehingga Terlihat Lebih Bagus Dibandingkan Hellstar Gen 2 Tetapi Sebenarnya Fungsinya Sama Sebagai Penanda Agar tidak terjadi Friendly Fire Hellstar Gen 3 Sama Seperti Hellstar Gen 2 Disini ada Mode Lampu Dan Mode IR Angka 0 1 Dan 2 Ketika Kita Geser Ke Angka 1 Ini Mode Lampu Dan Ke Angka 2 Dia Mode Lampu Kedap Kedip Seperti Ini Lampunya Sama Berwarna Hijau Sama Seperti Hellstar Gen 2 Memiliki Lampu Warna Hijau Ketika Kita Geser Lagi Ke Mode IR Sama Seperti Hellstar Gen 2 Dia Memiliki Lampu Tetapi Hanya Bisa Dilihat Oleh NVG Seperti Ini Jika Kita Melihat Tanpa Menggunakan Night Vision Google Kita Tidak Akan Melihat Cahayanya Maksudnya Tidak Akan Melihat Cahaya Lampunya Sama Seperti Hellstar Gen 2 Hellstar Gen 3 Juga Menggunakan Baterai CR123 Seperti Ini Jika Teman Teman Ingin Menggunakan Hellstar Sebaiknya Teman Teman Belilah Baterai Yang Bisa Dicas Kembali Ketika Baterainya Lobet Sehingga Bisa Mengurangi Biaya Pembelian Baterai Ini Baterainya Tidak Bisa Dicas Kembali Yang Ini Saya Pilih Yang Warna Hijau Perbedaan Dari Hellstar Gen 2 Dan 3 Adalah Bagian Penutup Baterainya Terlihat Hellstar Gen 2 Memakai Baut Sedangkan Hellstar Gen 3 Ini Tidak Memakai Baut Tetapi Agak Sulit Melepas Kecuali Kita Menggunakan Obeng Minus Agar Mudah Melepas Hellstar Gen 2 Dan 3 Juga Dilengkapi Velcro Sehingga Kita Dengan Mudah Dapat Menempelkannya Pada Helem Teman 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 Bisa Perhatikan Saya Akan Mencoba Menggunakan Pada Helem Oh Ya Hellstar Gen 2 Dan 3 Juga Berfungsi Sebagai Penambah Kegantengan Ketika Kita Memasang Pada Helem Kita Akan Mencoba Memakainya Sin 3 Sin 3 Sin 3 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Itulah Perbedaan dan persamaan Dari Hellstar Gen 2 Dan Hellstar Gen 3 Teman-teman bisa Sesuaikan Mau pakai yang Gen 2 atau Gen 3 Disesuaikan saja dengan Impresi Yang teman-teman Bangun Fungsinya sebenarnya Sama Sebagai penanda Agar tidak terjadi Friendly Fire Dan penambah Kegantengan Pada helm Teman-teman Bisa membelinya Di Marketplace Harganya Kurang lebih sama Antara Hellstar Gen 2 dan 3 Teman-teman tinggal Sesuaikan saja Sesuai Kebutuhan Oh ya Informasi lagi Bahwa Hellstar ini Merupakan Replika Bukan Asli Kalau Asli Harganya Lumayan mahal Jadi kita Khusus Para airsoft Ter Pakai Replika Saja Kecuali Teman-teman Punya Rezeki Lebih Boleh Juga Beli Yang Ori Oke Sekian Dulu Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih